Halo semuanya, hari ini kita berada di komunitas biara nasaret atau komunitas studi para frater sekolah stika. dan kebetulan hari ini adalah hari yang istimewa bagi kongregasi MSN karena hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf nah karena ini adalah komunitas studi makanya kami membawa buku nih ini buku-buku tentang Santo Yusuf, nah mungkin baik kalau kita ngobrol-ngobrol tentang Santo Yusuf kayaknya seru juga ya kalau kita ngobrol-ngobrol dengan hari ini terlebih di Hari Raya Santo Yusuf ini barangkali bisa dibagikan mengenai ajaran, mengenai karakter Santo Yusuf apa yang dialaminya, mungkin kan Santo Yusuf mengalami mimpi, betul? betul siapa dulu yang mau mulai? Dr. Yusuf? Dr. Yusuf kalau dari buku yang saya baca itu saya melihat ada kekayaan dari tradisi dan ajaran gereja tentang Santo Yusuf jadi ternyata itu Santo Yusuf juga sudah mulai apa ya? sudah mulai muncul, sudah mulai digaungkan itu lewat tradisi dan ajaran gereja terlebih kita kan semakin sudah mengenal ya bahwa gereja itu dibagi menjadi dua nih ada gereja Katolik Timur dan gereja Katolik Barat kalau gereja Katolik Timur itu sudah lebih dahulu menggaungkan dan memberi penghormatan secara khusus kepada Santo Yusuf yang hari ini kita peringati bersama nah, tetapi gereja Katolik Barat atau gereja kita ini, gereja Kepilek Roma sedikit terlambat untuk memberikan penghormatan kepada Santo Yusuf mereka baru memberikan penghormatan ketika sudah mulai masuk abad-abad XVI XVI ke atas gereja Katolik Barat itu sudah mulai memberikan penghormatan kepada Santo Yusuf nah, abad XVI akan tetapi ketika kurang lebih tahun 1847 Paus Pius IX itu mulai memasukkan Hari Raya Santo Yusuf menjadi Hari Raya atau peringatan gereja secara universal jadi memang kalau gereja Katolik Barat itu pada abad XVI sudah mulai menggaungkan tetapi kemudian oleh Paus Pius IX pada tahun 1847 itu Hari Raya Santo Yusuf sudah mulai diperingati oleh gereja universal nah, kemudian untuk akhir-akhir ini kita juga mengenalkan Paus kita saat ini siapa? Paus kita saat ini? Paus Fransiscus Paus Fransiscus itu juga mulai memasukkan nama Santo Yusuf dalam Doa Syukur Agung nah, kalau kita semakin mendengarkan akhir-akhir ini kan ketika Doa Syukur Agung itu mulai ada sebut-sebutan nah, itu Paus Fransiscus sudah mulai memasukkan nama Santo Yusuf itu dalam Doa Syukur Agung pada tahun 1913 nah, itu kan dalam bentuk pandangan tradisi di ajaran gereja seperti itu kalau saya nih, saya sedikit tahu ya dari sini arti kata Santo Yusuf oh, arti kata Santo? tadi kan ajaran ajaran ya tradisi dari gereja kalau dalam buku yang saya baca itu Santo Yusuf itu dari bahasa Ibrani Yusuf itu memiliki arti Tuhan yang menundukan Tuhan menundukan Tuhan menundukan sehingga kalau dirasa-rasakan cocok sekali ya dengan Santo Yusuf yang menjadi ayah dari Yesus mendidih Yesus mendidih putra Allah dan dia melaksanakan tugas jadi Allah untuk menjadi apa? betul betul dan kalau kita tahu dalam kitab sendiri ya kan Yusuf itu mendengar suara Allah melalui apa? melalui mimpi melalui mimpi kan ya? melalui mimpi kan ada berapa kali mimpi? dua atau tiga? tiga mungkin ada empat sih? empat nah gampang kayaknya udah baca bukunya iya lebih paham kurang kali lalu terbicak mau membagikan nih oke langsung aja deh ya nah jadi mimpi itu ada banyak definisi nih tapi definisi yang paling tepat itu jebatan dari alam bawah sadar kepada alam sadar jadi menjebatan terus ada juga definisi yang lain yaitu tentang sabda atau syair Tuhan yang menggumlah di dalam hati kita yang ternyata muncul melalui mimpi itu kalau kita tarik ke belakang mimpi ini sebenernya sudah ada tafsir mimpi sih tafsir mimpi ini sebenernya sudah ada sejak zaman rumawi sejak zaman Yunani bahkan sejak zaman awal-awal Kristen itu sudah ada karena di dalam iman kristiani mimpi itu dianggap sebagai suara Tuhan suara Tuhan untuk membantu kita untuk semakin menentukan arah hidup kita kita sebenernya bisa lihat juga di kitab fuji itu ada banyak sekali dalam perjanjian lama itu ada Daniel ada Yaakub terus ada Yusuf juga Yusuf yang anak Yaakub itu itu ada mimpi-mimpi yang lain dalam perjanjian baru pun juga banyak tokoh yang sebenernya juga ada tafsir-tafsir mimpi seperti istri Pilatus dan satu tokoh yang tidak mungkin kita lepaskan dari mimpi otomatis santu Yusuf betul nah kalau mimpi menurut santu Yusuf ini kan tadi seperti saya bilang ada 4 kali dia diberikan mimpi yang tercatat di dalam kitab fuji mimpi yang pertama itu dia pertama harus mengambil Maria itu adalah mimpi yang pertama yang kedua dia harus mengungsi ke Mesir lalu dia yang ketiga itu dia dimimpikan kembali oleh malaikat untuk kembali dari Mesir dan yang terakhir itu untuk pergi ke Nazaret disitulah awal Yusuf mulai berkarya nah setelah itu santu Yusuf itu dalam mimpi-mimpinya itu ia selalu melaksanakan dan melaksanakan mimpinya itu melalui tindakan yang nyata ia mencoba di awal-awal kisah itu pasti santu Yusuf berpikiran untuk seperti Maria itu menceraikan secara diam-diam tapi ternyata dia dimimpikan oleh malaikat jadi akhirnya dia tidak melakukan itu nah sebenernya kita disini tuh rewan buku ini tuh kita diajak untuk keluar dari zona nyaman kita kita harus berani untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah karena maksud dari iman Kristiani dalam Alkitab ini kita tidak boleh menaksikan mimpi secara sembarangan yang menjauhkan diri dari pada Allah jadi gitu tuh tentang mimpi tentang buku yang saya baca ini menarikan berarti ternyata mimpi itu sebagai jembatan betul ya kalau saya perhatikan ya kan santu Yusuf bermimpi tadi ya bermimpi, terus dia bangun terus melaksanakan ini berarti menampilkan bahwa santu Yusuf itu kesigapan ya betul banget ya sikap mantap langsung mengambil keputusan melaksanakan perintah Allah yang didengar betul dan satu lagi mungkin saya boleh nambahin ya satu karakter atau sifat santu Yusuf yang mungkin bisa kita telakani bersama ya harus boleh lah karena saya udah prater dicek udah masa ini dulu ya masa prater bio enggak sih dengan kesigapan sudah bagian santu Yusuf yang dari tradisi akhirnya menerima Maria juga sudah dan saya menambahkan bahwa santu Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati kalau saya membaca buku nih ya tulus hati itu dalam bahasa gila itu dikatakan bahasanya itu dikayos 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 itu ya orang yang tulus hati orang yang lurus hati nah dikayos sendiri ada dua konsep yang satu itu sebutannya hasid hasid itu adalah orang yang salah orang yang salah itu disebut bahwa orang yang mentaati hukum hukum taurat hukum agama hukum sosial gitu ya hukum sosial kemudian ketika orang itu ketika orang itu mulai mengajarkan ketika apa yang dihidupinya kepada anaknya misalnya yang tahu santu Yusuf ya kepada Yesus dia mendidih Yesus meneladankan hal-hal yang baik kesalahan-kesalahan yang dimilikinya dia bisa disebut sebagai sadi sadi itu adalah orang yang lurus hati orang yang bisa meneladankan sikap-sikap baik dan itu ternyata dimiliki oleh santo Yusuf sikap tulus hati ketulusan hati itu juga tampak ketika santo Yusuf akhirnya memutuskan untuk memilih Maria memilih Maria dengan berani dia mengambil Maria sebagai istri apalagi tadi kan di nasihat dia takut dia mau menceraikan diam-diam dan bahkan sikapnya ingin menceraikan diam-diam itu bisa kita anggap sebagai sikapnya tulus karena dia tidak ingin mencemarkan baik Maria tidak ingin Maria itu dihukum padahal waktu itu kan di Yahudi kan hukumannya kalau orang hamil di luar nikah mereka bisa dibunuh dengan cara dilepaskan seperti itu santo Yusuf tidak ingin mencemarkan apa yang Maria sehingga dari situ kita bisa melihat sikap ketulusan hati santo Yusuf oh gitu tapi itu kayaknya kita relevan sih apa yang kita ngomongin dari tadi jadi karena Yusuf itu seorang yang tulus hati dia juga mudah memakai mimpinya dan selalu siap sedia tadi dia akan menjadi seorang santo bahkan hari rayanya kita rayakan secara bersama-sama hari ini tadi kayaknya juga kalau misalnya saya mencoba menengarkan ya tadi kan sudah dari mimpi kemudian dari sikapnya itulah kenapa mungkin sangat relevan dengan apa yang saya baca gitu loh karena mimpi karena sikapnya yang tulus dan lain sebagainya akhirnya gereja itu juga mau mengangkat jika pada akhirnya ada di tradisi gereja kita membagikan dalam acaranya bener banget jadi gitu teman-teman kita sudah ngobrol ya tentang santo Yusuf tentang ajaran dan apa yang ada di dalam santo Yusuf mimpi yang pernah dialami maknanya dan secara posisi sikap yang tulus hati semoga santo Yusuf dapat menjadi teladan untuk kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari Selamat Hari Raya santo Yusuf selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati